Intro Salam adik-adik terkasih, selamat pagi Hari ini kita kembali lagi bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Terlebih-lebih kita mau mendengarkan firman Tuhan Namun sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini Kita mau bersatu di dalam doa, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kesertiaan Tuhan dalam kehidupan kami Hari ini kami akan memulai ibadah kami Kiranya Tuhan engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Wah, adik-adik kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita Kita mau menyanyikan pujian Yesus besertaku Terbang-terbang, terbang-terbang, terbang-terbang luar angkasa Selang-terbang, terbang-terbang, terbang-terbang, terbang-terbang luar angkasa sungai Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau Yesusku, sekali lagi ya, terbang, 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 luar angkasa, selam, 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 dalam samutera, ku dayung, 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 aku di sungai Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka, di suka kau ada, di dukaku kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, di dukaku dia, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Disuka, disuka kau ada Di dukaku kau ada Karena engkau Yesusku Karena engkau Karena engkau Yesusku Karena engkau Karena engkau Yesusku Adik-adik melalui pujian tersebut Kita mau meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita Adik-adik yang terkasih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita menanyikan pujian hanya ada satu Tuhan Bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita Bahwa Tuhan Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kita setiap saat Kita menanyikan pujian ini Hanya ada satu Tuhan Hanya ada satu Tuhan Dia yang selalu mengasihi aku Hanya ada satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku Dia mengasihi aku Dia pedulikan aku Dia menjagai aku Dia mengasihi aku Dia pedulikan aku Dia menjagai aku Kita menanyikan pujian ini sekali lagi Hanya ada satu Tuhan Dia yang selalu mengasihi aku Hanya ada satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku Hanya ada satu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi aku Dia mengasihi aku Dia menjagai 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 aku Yesus menjagai aku Shalom adik-adik yang terkasih Selamat pagi Hari ini kita kembali lagi Untuk mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa Kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang baik terima kasih Untuk kebaikan Tuhan Sehingga kami pada pagi hari ini Dapat kembali lagi mendengarkan firman-Mu Biarlah ya Tuhan kami dapat memahami firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Lawser Edward Pada pagi hari ini Terpujilah engkau ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Adik-adik yang terkasih Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Mengenai Allah memelihara Yusuf Di dalam kitab kejadian pasal 37 Nah adik-adik Sebelumnya Lawser mau bertanya dulu nih Kalian lebih suka jaket yang berwarna merah Atau jaket yang berwarna hitam Ayo lebih suka jaket yang berwarna apa Atau kalian lebih suka sepatu berwarna putih Atau sepatu berwarna kuning Nah yuk Kalian lebih suka sepatu berwarna apa Atau Kalian lebih suka pakaian berwarna hijau Atau pakaian berwarna Abu-abu Waduh Pasti kita memiliki Warna yang kita sukai Pada hari ini kita mau belajar Mengenai seorang anak laki-laki Anak tersebut sangat istimewa Dan ayahnya memberikan dia Baju yang sangat istimewa Nah adik-adik Di dalam kitab kejadian pasal 37 Allah berjanji Untuk memberikan keluarga yang besar Kepada Abraham Isaac dan Yaakub Atau dapat dikatakan Allah berjanji Untuk memberikan keluarga yang banyak Kepada Abraham Isaac dan Yaakub Coba adik-adik katakan ulang ya Bersama dengan lauser ya Abraham Isaac Yaakub Sekali lagi ya Abaham Isaac Yaakub Adik-adik Keluarga-keluarga mereka nanti Akan menjadi umat istimewa Allah Nah adik-adik Bapak Yaakub memiliki banyak anak Wah yuk Kita hitung bersama-sama yuk Anaknya ada berapa Yang pertama Ruben Lalu Simeon Ada Lewi Ada Yehuda Ada Dan Naftali Gad Asir Isakar Zebulon Yusuf Benyamin Wah Ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Tadi kita sudah menyebutkan nama-namanya Ada berapa? Ada dua Ada dua belas Jadi jumlah anak laki-laki Bapak Yaakub Ada dua belas anak Waduh adik-adik Banyak sekali ya Iya Salah seorang anak Yaakub Adalah Yusuf Pada waktu itu Yusuf mendapatkan hadiah dari ayahnya Hadiahnya adalah baju bagus Baju yang keren Yang berwarna-warni Wah Indah sekali bajunya adik-adik Akan tetapi Kakak-kakaknya Yusuf Berpikir bahwa Hadiah itu gak bagus loh Mereka tidak senang Karena Yusuf mendapatkan baju yang indah Sedangkan kakak-kakaknya Yusuf Tidak mendapatkan baju yang indah Tidak mendapatkan apa-apa Kemudian adik-adik Pada satu kali Yusuf bermimpi Yusuf bermimpi Menjadi orang yang paling penting di keluarganya Yusuf bermimpi Menjadi tuan di rumahnya Wah Sehingga Mimpi Yusuf itu Membuat kakak-kakaknya menjadi marah Kakak-kakaknya gak senang Kalau Yusuf menjadi orang yang paling penting di keluarganya Adik-adik yang terkasih Kakak-kakaknya Yusuf pada waktu itu Pergi untuk mencari rumput Mengapa ya kakak-kakaknya Mau mencari rumput Nah adik-adik Hewan-hewan yang dipelihara oleh keluarga Yaakob Memerlukan rumput untuk dimakan Selanjutnya Yaakob meminta Yusuf untuk mencari kakak-kakaknya Akhirnya Mereka bersikap tidak baik kepada Yusuf Akhirnya Mereka mengambil bajunya Yusuf yang bagus itu Dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang gelap dan dalam Wih Seram ya Lalu saja Tidak mau masuk ke dalam sumur yang gelap Udah gelap terus dalam lagi Waduh Sendirian lagi Wah itulah yang dialami oleh Yusuf Yusuf sendiri Di dalam sumur yang gelap Sumur yang dalam Selanjutnya adik-adik Kakak-kakaknya Yusuf Melihat Banyak orang yang naik Untuk pergi ke Mesir Banyak orang yang sedang mau pergi ke Mesir Kemudian Kakak-kakaknya Yusuf Mengangkat Yusuf Dari sumur itu Lalu menjual Yusuf Kepada orang-orang yang naik unta Pada akhirnya Yusuf dibawa pergi jauh ke Mesir Kakak-kakaknya Yusuf Telah berbuat jahat Mereka telah mengambil Baju bagusnya Yusuf Menemparkan Yusuf Bahkan menjual Yusuf Selanjutnya Kakak-kakaknya Yusuf itu Mengambil baju bagusnya Yusuf Dan baju itu Diberi Danah Darah binatang Jadi darah binatang itu dilumuri Di bajunya Yusuf yang begitu bagus itu adik-adik Kemudian Baju itu Mereka bawa kepada ayahnya Yaitu Yaakub Yaakub menangis Dan ia mengira Bahwa Yusuf dimakan binatang buas Dan telah mati Akan tetapi Ternyata Yusuf kan masih hidup Pada saat di Mesir Allah memberi Yusuf tugas yang besar Jadi Semua ini terjadi Karena Allah Mengizinkan Yusuf Untuk pergi ke Mesir Karena Allah Allah mau Yusuf untuk pergi ke Mesir Waktu kakak-kakaknya Yusuf berbuat jahat Dan membuang Yusuf ke sumur Allah ada Bersama-sama dengan Yusuf Waktu Yusuf dijual Dan dibawa Oleh orang-orang yang naik Untak ke Mesir Allah juga Bersama-sama dengan Dengan Yusuf Allah terus Bersama-sama dengan Yusuf Dimanapun Dan Kapanpun juga Dengan demikian Hari ini Kita dapat belajar Dari firman Tuhan Bahwa Allah Akan selalu Memelihara Dan menyertai kita Anak-anaknya Pada saat adik-adik sedang belajar Sedang bermain Sedang sekolah minggu Ataupun sedang makan Sedang tidur Allah Ada Bersama-sama Dengan Dengan kita Jadi Karena Allah Ada bersama-sama dengan kita Kita tidak perlu takut Allah pasti Akan selalu hadir Untuk Kita Yang adalah Anak-anak Tuhan Nah Adik-adik yang terkasih Sebelum Lawsa menelesaikan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Kita mau menghafal dulu Ayat-hafalan ya Di dalam kitab Mas Mure Pasal 30 Ayat 3A Mas Mure Pasal 30 Ayat 3A Tuhan Allahku Kepadamu Aku Berteriak Minta tolong Mas Mure 30 Ayat 3A Tuhan Tuhan Allahku Kepadamu Aku Berteriak Minta tolong Dengan demikian Karena Allah Selalu ada Untuk kita Maka jika Kita tidak Mampu melakukan Sesuatu Kita meminta Tolong Kepada Allah Pasti Allah akan Menolong kalian Tepat Pada Waktunya Allah Mari kita Bersatu Dalam doa Tuhan Yesus Saat ini Kita akan Memberikan Persembahan Yang terbaik Untuk Tuhan Persembahan Dapat Ditansfer Ke Keninggika Gloria Pacar Atau Scan Curis Berikut ini Adik Adik Ibadah Sekolah Minggu kita Telah Selesai Jika Adik-adik Terberkati Dengan Video ini Adik-adik Dapat Men-share Video ini Ke Saudara Ataupun Keteman-teman Yang Belum Beribadah Sampai Bertemu Pada Minggu Selanjutnya Happy Sunday God Bless You Bye Bye Bye